Intro Ya baik Alhamdulillah Pemirsa Gamal TV Kita kembali lagi di Taman Kalbu Segment terakhir ini Masih bertemakan Menjaga ibadah sebelum Ramadan pergi Dan masih bersama narasumber kita Ustadz Salih Sangkola dan juga para jamaah dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Ikatan Keluarga Sirisuri Islam Ternate Baik kita lanjutkan kembali Saya di kesempatan ini akan membuka Satu orang penanya saja Karena kita sudah berada di segmen terakhir Adakah yang mau bertanya? Ada Ya baik luar biasa Ya saya beri kesempatan kepada ibu yang di kiri saya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuni Pari Saya dari Majelis Taklim Baitur Rahman Ikatan Keluarga Besar Sirisuri Islam Maluku Utara Yang disini menjadi pertanyaan saya yaitu Puasa yang kita kerjakan sebulan penuh Termasuk sholat isa dan tarawih Apakah sudah diterima oleh Allah SWT? Mohon penjelasannya Pak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz ini pembuhan puasa ini kan Sholat Tarawih Ya apakah Sholat-sholat kita ini sudah diterima oleh Allah? Silahkan dijawab Terima kasih ibu-ibu Ikatan Keluarga Sirisuri Majelis Taklim Baitur Rahman Masih semangat tinggi Nah perlu saya sampaikan Puasa kita sebulan Dengan sholat setiap malam tarwih Ada yang 8, ada yang 20 ditambah 3 witur Apakah semua itu sudah yakin Pada akhirnya diangkat dan diterima oleh Allah? Belum tentu Masih banyak kebocoran-kebocoran puasa kita Iya Ibu kadang-kadang emosi Apalagi sudah 10 hari terakhir ini Banyak ibu masukkan profosal kepada suami Susun terigu 2 saat Gula mentega Nah Pak Ustaz susun Apabila tidak dipenuhi suami Disinilah akan terjadi Kegoncangan Dalam puasa kita Apalagi ibu sudah berkata Pak Nganitarah dengar disabaladong Sobat cok Nah Gara-gara cok Hanya terjadi cek cok Nah Ini termasuk kebocoran puasa kita Maka salah satu doa Ketika Rasulullah SAW naik nimbar Didoakan oleh Jibril Dan suruh Rasulullah aminkan Iaitu yang pertama Jibril berdoa Ya Rab Jangan terima Amalan hamba-hambamu Iaitu Mereka-mereka yang Menyirikatkan diri kepada Allah Nabi bilang Amin Naik tanggal kedua Jibril berdoa lagi Ya Rab Jangan terima Amalan hamba-hambamu Iaitu Anak-anak yang diruhaka Kepada kedua orang tua Nabi bilang Amin Lalu tanggal yang ketiga Jibril berdoa lagi Ya Rab Jangan terima Amal puasa Hamba-hambamu Iaitu Suami istri Dalam ramadhan ini Cek cok Nah Makanya Sesungguhnya Ramadhan Menantarkan kita Ke titik terakhir Idul Fitri Tidak bertanya Apakah kue-kue kalian Sudah siap? Apakah baju baru Sudah siap? Ini yang kadang-kadang Kala terjadi Akhirnya di sepuluh Terakhir Imam bertanya Kepada anak Mana mama Kau tidak terahir Bikin kuih Kau mana papa Kau tidak terahir Jaga kuih Kau anak-anak lain Kenapa terahir Makan kueh Jadi mama bikin kueh Papa jaga kueh Anak-anak makan kueh Kelompok inilah Disayangkan Ketika keluar ramadhan Pada malam Idul Fitri Mereka bergimbir Hanya dengan Takbir Karena baju baru Dengan kueh Berjejaran Dilemari Tapi sungguh Disayangkan Allah tidak berikan Nur ramadhan Walu Nurul quran Cahaya Buan ramadhan Dan cahaya Al-quran Malah bukan mereka Kering-kering Karena diliputi Oleh kuih-kuih kering Menyasal bunda Masya Allah Maka belum Semua Allah angkat Dan diterima Maka kita harus Tebus Kebocoran 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 Puasa Selama Satu bulan Itu Sebelum Kita keluar Ramadhan Sebelum Hakib Naik Di atas Mumber Kewajiban Harus Ditebus Nah Diterima bagaimana Puasa Ramadhan Yang kalian Lakukan Sebulan Itu Sampai Pada Malam Idul Fitri Yang besok Waktu Musalat Sebelum Imam Naik Sebelum Hatib Naik Mimbar Nah Yaitu Puasa Kita belum Diangkat Oleh Allah Terkecuali Apa Ila Bizakat Fitri Selama Sebulan Kita latihan Mempuasakan Jasmani Kita ini Melaparkan Dan menghayuskan Tapi Bayar Dini Tebus Dengan Apa Jakat Fitrah Kalau Jakat Fitrah Sudah Dikeluarkan Insya Allah Diangkat Lapa Hala Puasa Kita Maka Jangan Kita Gembira Dan Bangga Puasa Saya Satu Bulan Penuh Taruh Saya Satu Bulan Penuh Tapi Karena Ini Corona Saya Terkas Kaliar Jakat Kasian Makanya Perlu Profesal Itu Diterkecil Jangan Sampai Tuntutan Profesal Terlalu Banyak Akhirnya Suami Tidak Bisa Membayar Suami Berkata Kalau Bagi Tutan Buka Jakat Sadik Tidak Kasih Tambah Beli Itu Kue Kue Pebahan Mengasal Bunda Sekiranya Memang Tidak Ada Sama Sekali Insya Allah Maha Tahu Nah Cuma Cuma Kita Ini Malu Hati Terhadap Tetangga Jadi Taksa Diri Nah Apalagi Sekarang Sudah Hari Raya Ini Tidak Ada Mudik Satu Sama Lain Ibu Ibu Tidak Bisa Pulang Ke Sari Makanya Siapapun Ketika Itu Karena Memang Tidak Sama Sekali Dia Berhari Raya Dengan Pisang Goreng Itu Lebih Mulia Daripada Dia Taksa Diri Sampai Terjadi Sesuatu Bentok Dengan Suami Istri Jadi Mudah-mudahan Ikatan keluarga Siri Sori Ini Jangan Gara-gara Cok Di Pinggir Akhirnya Daku Cek Cok Supaya Nilai Puasa Kita Benar-benar Diangkat Dan Diterima Oleh Allah Maka Jangan Lupa Kalau Boleh Itu Dahulukan 10 Hari Terakhir Ini Hitung Sudah Jakatnya Mungkin Jumlah Di Dalam 15 Orang Hitung Lekas Kali Sudah Terus Supaya Harta Yang Selama Ini Bunda-bunda Ada Yang Punya ATM Sudah Di Atas 100 Juta Atau Mungkin Punya Kos-kosan Ada Punya Mobil Mencari Hitung Dipe Jakat Jakat Mal Supaya Itu Tidak Menjadi Ancaman Bagi Kita Kadang-kadang Orang Lupa Rumah Tabakar Mobil Ketaberakan Dan Sebagainya Itu Pertanda Kita Melupa Rumah Rumah Yang Kita Tinggal Tidak Diajubkan Dijakatkan Tetapi Keluarkan Infak Sadaka Bermiat Ya Allah Saya Kaskaliar Saya Kaskaliar Rumah Selama Satu Tahun Saya Tinggal Alhamdulillah Sehat Mudah-mudahan Kaskaliar Ini Supaya Saya Sehat Terus Jangan Jangan Sekakar Jangan Sekakar Supaya Allah Berikan Rijikan Allah La Insya Kartin La Ajib Dan Siapa Syukuri Nikmat Kukata Allah Akanku Tambah Dari Mana Kita Tidak Tau Tapi Siapa Kukuri Nikmat Allah Maka Ingat Allah Akan Cabut Memadah Kita Tidak Tau Itulah Barengkali Jawaban Saya Yang Terakhir Ini Mudah-mudahan Ibu Bisa Membapu Yang Kesiri Dan Sampaikan Ketua Luarga Mudah-mudahan Ibu-ibu Semua Tergolong Ini Menjadi Orang-orang Yang Mendapatkan Cat La Allakum Katakun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Alhamdulillah Pemirsa Gamal Latifian Parajamah Tadi Sudah Disampaikan Cukup Banyak Oleh Ustadz Kita Mudah-mudahan Ini Bisa Memberikan Sebuah Gambaran Baru Semangat Untuk Bagaimana Kita Memacu Lebih Kuat Lagi Dalam Mengisi Hari-hari Terakhir Di bulan Ramadhan Ini Baik Kita Sudah Berada di Penghujung Acara Di Taman Kalbu Kesempatan Sore Hari Ini Namun Sebelum Menutup Perjumpaan Saya Memberikan Kesempatan Kepada Ustadz Sekaligus Closing Statement Dulu Di Kesempatan Ini Mudah-mudahan Apa Yang Bagi Yang Hadir Pada Majelis Ini Dan Pemirsa Menyaksikan Melalui Layar Kaca Teleksi Silahkan Ustadz Ibu-ibu Sudah Hafal Salawat Narya Sudah Ibu-ibu Hebat Nah Kalau Begitu Ikut Ustadz Kita Tutup Acara Ini Dengan Salawat Narya Supaya Ibu-ibu Punya Suami Keluarga Dengar Di Seru-seru Masya Allah Mereka Bergembira Nah Apalagi Mas Sudah Suasana Di Akhir Ramadhan Ini Mereka Tetap Ceria Cahaya Wajah Karena Disinari Oleh Nur Ramadhan Dan Nur Quran Mari Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Sali Salatan Kamilatan Wasalim Salaman Tammala Sayyidina Muhammadin Alhamdulillah Tammal Alhamdulillah 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 diwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi terima kasih terima kasih mudah-mudahan Allah berikan rahmat maghufira dan kita terhira bersiksaan ap neraka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik pemirsa gamelama tv tadi anda sudah menyaksikan tayangan ketaman kalbu dari segmen awal dan segmen akhir ini mudah-mudahan apa yang kami sajikan di kesempatan suara hari ini bisa berlumat-lumat bagi anda yang terima kasih kepada Ustadz Salah Sangkola sudah mau berbagi banyak hal di dalam tema di kesempatan hari ini dan juga Ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahman ikatan keluarga siri-suri Islam Ternatimu dan mudahan apa yang kita hadirkan di kesempatan ini menjadi ladang ibadah bagi kita bersama pemirsa gamelama tv kami tutup perjumpaan kita di sore hari ini dan sesikan terus taman kalbu di kesempatan yang lain dengan tema-tema yang menarik lainnya saya tutup bila itu berdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati